Saudara Pegi Setiawan kini menghirup udara bebas pasca gugatan pra-peradilan dikabulkan hakim di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Di sisi lain, polisi pun tengah didesak mengungkap siapa pelaku pembunuhan Fina dan Eki sebenarnya. Mungkinkah Pegi Setiawan bisa kembali jadi tersangka dalam kasus ini? Lalu upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi untuk mengungkap kasus 8 tahun silam? Kita ulas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Ada pakar hukum pidana dari Universitas Pelirita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Selamat pagi, Pak Jamin. Selamat pagi. Kemudian ada kuasa hukum keluarga Fina, ada Mas Raden Reza Pramadia. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Reza. Pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti. Dan kemudian yang terakhir ada kabar eskrim polri, periode 2008 hingga 2009 ada Komjen Polisi Purnawirawan Susnodwaji. Selamat pagi, Pak Suki. Selamat pagi, Mbak Adisti. Ini kan kita sudah tahu ya semuanya bahwa memang sidang putusan para peradilan ini sudah diputuskan bahwa PG Setiawan ini tersangka, status tersangkanya ini memang sudah gugur. Tapi kemudian yang menjadi sorotan kembali adalah pernyataan dari kuasa hukum Hotman Paris yang mengatakan bahwa ada peluang bisa mendapatkan, polisi bisa menetapkan kembali PG Setiawan menjadi tersangka. Saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, seberapa besar peluangnya dan mungkinkah itu terjadi? Prof. Jamin, kalau dari Suki. Jadi begini, nyawa daripada penyidikan itu adalah seberindik. Jadi seberindik itu nyawanya dia untuk melakukan tugas dan fungsinya. Dimulai dari penyelidikan, seberindik, dan seberindik. Kalau seberindiknya sudah mati, artinya penututan dan penetapan tersangka sudah mati, sudah dinyatakan batal demi hukum, maka dia harus membuat seberindik baru terkait dengan orang itu. Untuk membuat seberindik baru itu harus ada laporan baru atau seperti apa mekanismenya? Laporan itu kan ada dua ya. Bisa dari yang ada, yang dirugikan, ada bisa dari inisiatif daripada kepolisian sendiri. Nah kalau kepolisian sendiri juga bisa bikin laporan baru terkait dengan PG ini, yang disebut PG Istiawan. Kalau memang ada bukti yang cukup ya untuk bisa menunjukkan dia sebagai pelaku tindak pidananya. Tapi syaratnya tidak boleh lagi menggunakan bukti-bukti yang sudah ada. Benar-benar bukti-bukti yang baru, karena sudah adanya itu kan sudah diuji, diperapit. Dan gugur. Ya, dan gugur. Nah nanti di kemudian hari dengan bukti baru itu, kalau ada bisa menunjukkan dia pelakunya, itu bisa dinyatakan lagi menjadi tersangka kalau ada. Nah yang kita perlu cermati di dalam putusan pra-peradilan ini agak unik. Kenapa saya bilang unik? Di pra-peradilan ini permohonannya error impersona. Nah biasanya error impersona itu adanya di eksepsi. Yakwaan. Nah itu. Nah jadi nggak pernah ada subjek pemeriksaan di pra-peradilan terkait dengan error impersona itu nggak ada. Nah tapi diputus gitu loh. Diputus bahwasannya salah dalam menetapkan tersangkanya. Yang ada adalah konsepnya adalah kurang cukup fukti untuk menetapkan tersangka. Bukan salah. Kalau salah itu terkait di error impersona dalam eksepsi. Terus daripada kuasa hukum ya. Nah dengan demikian berarti kalau salah orang gugurlah semua penetapan tersangka penyelidikan dan penangkapan. Nah dengan sedemikian maka orang ini bukan pelaku sebagaimana kaitannya dengan bukti yang dihadirkan dalam pra-peradilan. Jadi ini cakupannya adalah kita bicaranya terkait bukti yang dihadirkan dalam pra-peradilan. Jadi makanya kalau di kemudian hari ada bukti baru lagi terkait dengan perbuatan pekis jauhan ya bisa. Nah itu tidak menutup kemungkinan. Siapapun itu nggak hanya pekis jauhan. Asalkan ada bukti baru yang kemudian yang belum termunculkan pada saat sidang pra-peradilan kemarin ya? Iya. Semuanya serba baru. Jadi semuanya serba baru. Bukti baru, sprintiknya baru. Kok lidiknya kan memang sudah ada. Nah lidik, sprintik baru, semua baru. Dan semua harus terkait dengan perbuatannya yang terjadi di tahun 2016. Jadi yang terkait dengan perbuatannya yang terjadi di tahun 2016. Makanya kalau kembali lagi ke tahun 2016, semua buktinya nggak bisa lagi digunakan untuk pekis jauhan. Nah itu masalahnya. Kenapa? Karena sudah lewat pra-peradilan kemarin. Jadi apa lagi bukti yang bisa dihadirkan terkait dengan perbuatan? Keliatannya menurut saya saya berat. Sangat berat bagi Polri untuk bisa menentukan. Menurut saya, karena semua bukti yang ada tahun 2016 dan bukti yang ada 2024 waktu sprintik untuk pekis jauhan sudah pernah diungkapkan. Kalau memang belum pernah diungkapkan, itu kesalahan polisi, penyidik, dan buat Birohukum waktu proses pra-peradilan. Karena semua itu tidak mungkin bisa lagi bisa digunakan. Kalau nggak bisa digunakan, ya sulitlah untuk lagi menentukan. Jadi Anda menyebutkan peluangnya sulit ya sebenarnya ya? Iya. Hampir 100 persen saya kira sulit usah biar membutuhkan dia. Kecuali dengan bukti baru, sangat baru kembali, yang pernah mereka temukan, yang tidak ada sebelumnya mereka temukan di tahun 2016. Oke. Pak Susno, bagaimana Anda melihat ini sebagai kabar reskrim pada 2008 hingga 2009 terkait dengan kasus ini? Peluangnya bagaimana untuk bisa menjerat Pegi Setiawan ini menjadi tersangka kembali? Atau kalau polisi punya PR selanjutnya adalah memang mencari sebenarnya Pegi Setiawan ini yang mana sebenarnya? Oke. Saya sangat pendapat dengan Profesor Jamin Ginting ya. Hampir 100 persen impossible ya, nggak bisa. Kenapa hakim telah membuat putusan yang menerobos suatu kebiasaan ya boleh-boleh saja dia buat itu. Karena hakim menciptakan suatu terobosan tidak dilarang, apalagi demi keadilan. Jadi di putusan nomor lima menyatakan tidak sah, dari kandang di situ, segala keputusan atau penetapan, bukan hanya keputusan saja, penetapan. Yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon. Termohon itu siapa? Penyidik. Untuk apa? Yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Jadi nggak bisa lagi, karena untuk menjadikan orang tersangka itu harus ada penetapan. Untuk diperiksa orang sebagai tersangka, harus ada penetapan. Ini nggak bisa lagi, karena nggak boleh lagi. Kecuali ada sepulit baru. Yang lebih lanjut dia, termohon yang berkenaan ini, dikeluarkan kapan, yang lebih lanjut. Lebih lanjut itu artinya setelah putusan itu, nggak boleh ada lagi untuk pegi setiawan terkait kasus ini. Kecuali ke pegi setiawan buat kasus baru. Itu dari segi hukum saja dia udah nggak boleh. Dari segi barang bukti, boro-boro ketemu barang bukti baru. Barang bukti untuk melengkapi yang ini jadi tersangka saja nggak ada satupun. Tidak ada satupun. Karena gugur semua. Jadi sudah tidak mungkin. Daripada membuang waktu, menetapkan pegi setiawan yang sudah dibebaskan untuk tersangka kasus ini, ada suatu hal yang belum selesai. Yaitu apa? Supaya Citra Polri lebih baik yaitu laksanakan putusan ini. Apa putusan yang belum dilaksanakan? Ada satu poin putusan yaitu memulihkan nama baik dan sebagainya. Itu belum. Nah buatlah misalnya suatu surat tertulis, permohonan maaf, kemudian dipublikasi, syukur-syukur. Keterangan resmi juga begitu ya, rilis juga. Iya dong. Itu putusan pengadilan laksanakan itu. Nah sekarang PR besar, PR besar ya, korban, Fina dan Iki, ini korban loh. Dua nyawa manusia telah melayang, negara bertanggung jawab, harus ada keadilan. Harus dicari siapa pelakunya. Saya tidak yakin ya, yang di dalam itu adalah pelakunya. Makanya saya hibau yang di dalam itu untuk melakukan PK. Alhamdulillah tanggal 24 nanti ada sidang PK pertama untuk sakatatal ya. Nah kalau itu juga bukan pelakunya, ternyata berarti masih zero. Ini pekerjaan berat yang harus dikerjakan. Apakah masih memungkinkan untuk diungkap? Masih, masih bisa. Nah walaupun bukti saintifik sangat minim ya, bukti darah sudah nggak ada, bukti sperma nggak ada, bukti sidik jari nggak ada. Tapi masih ada itu, handphone, handphone, handphone. Sekali lagi saya hibau. Telepon selular itu yang kemudian tadi dari kemarin Anda menyebutkan bukti forensik itu ya, termasuk juga CCTV ya. CCTV, 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 CCTV. Tiga kali saya hibaukan. Kenapa sih nggak dibuka-buka? Nah Pak Reza pernah mengatakan kalau itu dibuka, jangan-jangan kasus ini berbalik 180 derajat. Nah inilah yang perlu kita desak buka itu. Kapolri menyatakan, bukan saya loh. Kalau saya menyatakan anggap angin lalu saja apalah suara petani kampung. Yang apa, Kapolri menyatakan kasus Cirebon 2016 tidak ada bukti saintifik atau saintifik krim investigasinya tidak ada. Dan dinyatakan dalam forum resmi pada saat judisium PTIK 2004 kemarin. Baru berapa bulan, belum sebulan kalau nggak salah ya. Nah oke lah, itulah yang harus dilakukan ya. Tapi kalau misalkan, kalau misalkan ya kemudian penyidik polisi ingin kemudian membuktikan kembali dengan bukti-bukti baru, berarti bisa saja dimunculkan walaupun memang kalau kata Prof. Jamin Ginting, rasa-rasanya kok sulit ya? Ya kalau mau dimunculkan harus di apa ya, apakah ada apa namanya? Bukti baru. Bukan, PKI itu putusan nomor lima itu harus dibatalkan. Karena itu sudah putusan, putusan pengadilan kita sudah berkali-kali mengatakan hormati putusan pengadilan. Tidak boleh lagi adanya putusan dan sebagainya terkait dengan PG Setiawan, terkait dengan kasus ini. Jadi nomor lima itu walaupun ketemu bukti baru, ketemu segala macam. Ya putusan nomor lima itu dinyadakan. Putusan nomor lima mungkin untuk memperkuat putusan bahwa ini error in persona. Nah, jadi karena itu sudah menjadi putusan pengadilan, itu sudah sah putusan-putusan pengadilan. Batalkan dulu yang nomor lima itu. Termasuk juga yang kemudian membuat saya penasaran adalah saksi yang kemudian pertama kali menyebutkan sejumlah nama, nama begitu yang dikatakan, nama saksinya adalah Aeb, begitu yang kemudian saat ini kita nggak tahu. Seperti tenggelam di telan bumi ini saksinya di persidangan pada tujuh tahun lalu saja tidak hadir. Bagaimana ini? Ya, ini harus dijawab oleh Polri. Harus dicari sampai ketemu, periksa lagi dia untuk mempertanggungjawabkan keterangannya. Karena dari mulut Aeb lah masuk dalam penjara delapan orang. Kemudian PG Setiawan masuk, tapi baru sampai batas tersangka. Nah, kalau mencari Aeb saja tidak bisa, apalagi mencari pelaku yang sebenarnya. Ayo buktikan itu. Termasuk juga yang pertama kali membuat laporan ini adalah merupakan orang tua dari korban yakni Eki, Ibturudiana. Kalau tidak salah. Ya, betul. Ibturudiana itu membuat laporan berdasarkan hasil penangkapan dia yang tidak beronang. Hasil penangkapan dia berdasarkan keterangan Aeb. Nah, ini jadi sudah dari awal ini. Nah, inilah bagus sekali untuk bahan PK, membebaskan yang di dalam. Bahwa ini berasal dari situ. Kalau ada yang mengatakan, oh itu bukan bukti baru ini PK. Kita ingat, hukum tertinggi itu adalah keadilan. Kalau sudah keadilan, bisa diterabas semua. Contohnya apa? Masa kita kalah dengan Profesor Dr. Omar Sinoaji, Ketua Makam Agung. Belum ada lembaga PK pada waktu itu. Dia berani membuat apa? Permah apa? Saya memang tidak tahu saya. Keluar Sengkondankarta. Masa di era modern kita masih tidak memperhatikan keadilan. Apalagi ini memang sudah disorot begitu ya. Satu Indonesia ini mengawal kasus ini. Bisa dikatakan begitu ya Pak Susno ya. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, saat ini keluarga Vina, betulkah menuntut Rudiana ini bisa muncul ke publik untuk mengungkap kebenaran? Karena memang laporan pertama kali itu muncul dari Ibtu Rudiana yang merupakan orang tua dari korban yakni Eki. Betulkah demikian? Mas Reza? Iya. Karena dari awal itu kan memang pihak kami juga meminta ke Pak Rudiana untuk muncul dan bersinergi dengan kami mengungkap sesuatu yang mungkin belum terungkap pada saat itu ataupun sekarang-sekarang ini. Tapi kan memang pada saat itu kita sampai meminta di media sosial, menghubungi langsung secara pribadi, datang ke kantornya juga tidak berhasil menemui yang bersangkutan. Jadi kita sangat sulit sekali untuk mengajak beliau untuk bekerjasama mengungkapkan kasus ini. Jadi belum ada pernah komunikasi sekalipun dengan pihak dari keluarga korban Eki, termasuk juga Ibtu Rudiana dan juga keluarga, belum ada satupun komunikasi yang bisa terbuka? Pada saat penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka, beliau muncul menghubungi tim kami, Hotman 911 untuk meminta kami sebagai kuasa hukum juga dari beliau. Tetapi karena pada saat itu kita sudah memutuskan untuk fokus ke keluarga Almarufina, kita menolak untuk menjadi kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Nah setelah itu menghilang kembali. Sampai sekarang kita tidak berhasil berkomunikasi. Jadi itu adalah komunikasi pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, meminta Anda dan juga tim untuk menjadi tim kuasa hukum, begitu ya? Selebihnya tidak ada. Iya dan pada saat itu juga, pada saat beliau video call kalau nggak salah dengan Mbak Putri, beliau juga menyatakan bahwa itu memang Pegi yang dimaksud. Tapi kita tidak berusaha bertanya lebih lanjut, karena pada saat itu memang kita lagi banyak kegiatan. Dan Ibtu Rudiana juga tidak berusaha untuk menjelaskan keyakinan itu, mengapa ada keyakinan itu, belum sampai ke situ komunikasinya? Belum, belum sampai ke situ, karena pada saat itu kita sudah menampung dulu keinginan beliau untuk menjadikan kita kuasa hukumnya juga, tapi kita kan setelahnya menolak. Oke, Prof. Jamin ini menarik sekali ya, kalau kita lihat kemudian ada status tersangka dari Pegi Setiawan ini yang sudah digugurkan, terus kemudian Saka Tatal, Terpidanai yang sudah bebas begitu ya, mengajukan peninjauan kembali setelah memang ada putusan status tersangka Pegi Setiawan ini digugurkan. Anda melihatnya memang ini dari awal, ini memang harus diselidiki ya, termasuk juga penyidik-penyidik yang memang dari sedari awal ini melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Ya, dalam suatu tindak pidana yang paling penting pertama terkait dengan lokus deliktinya sama tempusnya. Kapan suatu tindak pidana terjadi? Nah, lokus deliktir itu menentukan semua evidence, ya, bukti-bukti yang harus dimunculkan pertama sekali. Dalam tindak pidana pembunuhan seperti ini, tidak bisa hanya diandalkan terkait dengan para saksi. Makanya saya tekankan selalu ada yang disebut sebagai scientific crime investigation. Nah, itu untuk menentukan scientific evidence yang sulit dibantah kebenarannya. Nah, dengan scientific crime evidence ini, ini tidak bisa terlalu lama karena sifatnya hilang dan tidak bisa lama-lama. Nah, inilah yang tidak dimunculkan pertama sekali itu. Atau saya tidak tahu bisa tidak dimunculkan atau sengaja tidak dimunculkan. Itu kan banyak kesulitan-kesulitan yang bisa muncul di saat-saat itu. Itu yang tadi disampaikan, mulai dari CCTV, handphone, helm, motor, pegangan, semuanya ada di situ yang bisa di-screening. Nah, lalu ada yang namanya rekonstruksi. Rekonstruksi tidak boleh lama-lama juga. Harus dilakukan segera, biar tahu siapa pelakunya. Dan bersama-sama dengan keadaan yang sudah 8 tahun kemudian dan sudah pernah dikubur para korban ini, mohon maaf, dan diausumasi 10 hari setelahnya, ini sangat sulit ya. 10 hari ya? Ada jeda 10 hari ya? Diausumasi kan dilakukan 10 hari setelah dikubur. Nah, itu kan sulit. Seperti, mohon maaf ya, ada sperma katanya, ada sidik jari. Di mana? Ya, walaupun bisa teknologi secanggih apapun, pun bisa, tapi lebih sulit. Nah, jadi saya katakan, kalau kasus seperti ini, SDM, kemampuan penyidik itu sangat penting, bukan mengandalkan kepada saksi, fakta yang kebenarannya diterima dari saksi lain. Contohnya, saya melihat dia, jam berapa, di malam hari, jarak berapa, bisa salah. Bisa salah. Orang menyebutkan nama saja bisa salah. Yang menjadi permasalahan saat ini kan, namanya, dia bisa salah. Orangnya, ciri-cirinya, nah, dia bisa salah juga. Begitu. Nah, jadi, ini, saya mohon maaf, ini benar-benar ketidakprofesionalan waktu penyidikan pertama dalam mengungkap ini. Sehingga terjadi hal ini semua. Atau ada hal-hal lain, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, dalam proses criminal justice system, ini juga sudah menjadi masalah. Karena apa yang dibawa ini, lalu diajukan oleh jaksa terhadap 8 orang ini, diaminin juga oleh para hakim, ini kan kesannya semua ini begitu cepat berjalan, dan sudah ada di hukum, di pengadilan sampai 20 tahun, kalau nggak saya salah ya. Itu benar-benar datanya apa? Nah, waktu kita lihat di peradilan, ternyata datanya minim. Nah, ini kan jadi permasalahan. Jadi, menurut saya, coba, ayo, semuanya kita periksa ulang lagi dari titik nol. Tadi Pak Susno sudah sampaikan juga. Kita sama-sama mengungkapkan kebenaran ini, biar kita belajar. Kelemahan penyidik ini ada tiga. Satu, ya, SDM mereka, ya, terkait kemampuan kompetensi. Kedua, sarana dan prasaran yang dimiliki. Kalau tingkat polsek atau tingkat polres punya nggak scientific crime laboratory? Eh, ini laboratorium scientific, itu kan hanya ada di poldak contohnya. Jangan begitu. Di polres juga harusnya sudah disiapkan. Ketiga, adalah koordinasi dengan jaksa penuntut umum waktu pada saat setelah SPDP. Setelah SPDP disampaikan, kualitas alat bukti ditentukan oleh jaksa. Penyidik hanya mengumpulkan bukti. Apakah bukti ini akan dapat dijadikan atau nggak untuk penuntutan? Itu jaksa harus nempel terus. Itu aturannya begitu. Tapi pelaksanaannya kan nggak begitu. Semua punya pintu, pintu sendiri. Punya meja-meja setelah meja penyidik, meja penuntut, meja jaksa. Ya, semua punya, kan power tends to corrupt. Power tends to absolute power, current absolutely. Nah, itu kan serangkulun Alton mengatakan. Jadi, kalau ada sinergi, saling berkomunikasi, saling menjaga, itu lebih baik. Memang sedari awalnya ini, memang harus dibenahi dulu ya. Seperti benang kusut begitu ya, memang harus diurai terlebih dahulu. Kalau kita melihat 8 tahun atau 7 tahun yang silam ya, Pak Susno ya. Apakah memang ada itikat baik dari pihak kepolisian untuk mengarah ke sana? Pak Susno melihatnya seperti apa? Jangan dijawab dulu, Pak Susno. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.